Oke, kembali lagi di B Channel. Kali ini adalah Nissan Grand Livina Fast Lift yang unit tahun 2014. Ini sama Nissan dibilangnya all new ya dulu, padahal cuma Fast Lift yang awalnya keluar tahun 2013. Dan ini yang trim XV, makanya dia udah ada fog lamp crystal multi reflektor. Kalau yang XV dia belum ada fog lamp. Head lampnya crystal multi reflektor yang besar ya di Fast Lift yang ini, berubah total dibanding varian awal yang lebih kecil. Grillnya di sini krum di tepian atas dan bawah. Selain fog lamp, varian XV juga punya kelebihan ABS yang nggak ada di tipe SV. Untuk mesin sejak Fast Lift yang 2013 ini dia jadi dual CVTC ya. 1500cc, 4 silinder, outputnya 109 HP, torsinya 143 Nm. Untuk ruang mesin sudah dicat, begitu juga kap mesin, tapi belum ada perdam. Dan ini mau dilepas juga sama ownernya, 110 juta nego. Unitnya ada di Jogja, kadang di Jakarta, tapi ini plat B Depok ya. Pajaknya 2,8 yang unit 2014 ini. Peleknya 15 inci, dengan profil bannya 185-65R15. Di samping dia ada side body molding, stand defender ya, sepion sewarna body. Antena yang model panjang di tengah depan. Handlenya model tarik sewarna body. Di generasi ini yang punya smart key cuma yang 1.8 x-gear ya. Interior, di sini bahannya hard plastic. Ini udah di red trim kulit ya, aslinya fabric. Door handle warna beige. Power window auto CC driver. Di sini ada window lock dan ada power door lock. Jangan salvox sama stempelnya Heha Skyview ini ya. Di bawah ada speaker dan ada door pocket. Ini yang transmisi manual. Tiga pedal. Di sini ada tuas pembuka tanky. Kap mesin yang ini, seek ring ya. Electric mirror. Isi AC yang bisa diputar 360 derajat dengan li-silver. Bahan dashboard. Hard plastik. Kuncinya. Ini udah ada remote, tapi model remote terpisah kayak gini. Ini remote-nya. Ini kuncinya. Sekarang kita coba start up. Kondisi pintu terbuka. Sudah up-putran ya speedonya. Dan mobil ini, habis saya pakai muter-muter Jogja sampai ke Gunung Kidul ya. Dapat rata-rata konsumsi BBM-nya 13,4. Kondisinya lancar sih Jogja di kalah libur kuliah. Karena emang kota pelajar ya. Kalau libur kuliah dia sepi. Di sini ada sisa bensin. Odo baru Rp52.000. Ini saya pakai 95 kg ya. Sejak isi bensin saya reset. Yang barusan tuh real-time konsumsi BBM. Di kanan sini ada staklar headlamp terintegrasi foglamp. Yang di kiri sini staklar wiper. Dia sudah intermittent yang bisa diatur interval waktunya. Sampai tipe XV tuh belum ada audio steering switch nih. Yang ada dulu cuma HWS AUT ya. Untuk pengaturan steer dia tilt. Tapi belum teleskopik. Dan Grand Livina ini belum double blower. Cuma dia punya kisi AC yang atas ini nih. Ini nggak ada di Livina yang biasa. Ini hembusannya kenceng karena emang buat penumpang belakang. Height unit tuh single din. Cuma unik ya. Dia modelnya wide. Jadinya kayak di custom faceplate pesen khusus ke GVC ya. Dia model wide. Jadi disini kayak ada tambahan panel. Inputnya DVD, AUX, dan USB. Di bawahnya laci penyimpanan terbuka. Hazard. AC. Pengatur arah semburan lumayan ya. Ada ke kaki. Yang nggak ada tuh ke kaca depan sebagai front defogger. Cuma yang keluaran facelift awal-awal ini masih ada rear defogger. Karena di keluaran akhir-akhir yang generasi ini udah hilang nih rear defogger. Kalau heater emang nggak ada ya. Ada power outlet. Dua buah cup holder. Ini yang transmisi manual. 5 speed. Park brake disini mechanical. Ini bukan armrest ya. Ini AC untuk baris kedua. Ini bisa jadi cup holder. Joknya udah di retrim kulit. Aslinya dia fabric. Seat belt disini. Fix. Hand grip disini model retrek. Sun visor sisi penumpang depan. Ketutupan ini ya. Tempat CD. Sepion tengah. Di naik Vio. Sun visor sisi driver. Dia polos. Ini airbag untuk sisi penumpang depan. Yang keluaran awal-awal dulu malah nggak ada airbag ya. Seringnya dimodif jadi tempat tisu. Laci. Standar. Belum self-opening. Ini layout dari door trim-nya. Untuk pengaturan kursi driver. Standar ya. Belum ada head adjuster. Di belakang. Yang two-tone juga ya. Kayak di depan. Yang atas warna hitam. Ini udah di retrim kulit. Door handle beige. For window yang sejajar armrest. Di bawah ada speaker. Dan ada door pocket. Ini ada seat back pocket dari retrim joknya. Di bawahnya cup holder tadi ada kisi AC. Ini untuk penumpang baris kedua. Penggerak depannya masih ada tunneling-nya. Tapi nggak terlalu tinggi. Serta ini layout dari dashboard-nya. Yang baru di fast lift ini setirnya ya. Mas video-nya total ganti baru. Yang awal-awal warna ember dan nggak ada MID-nya. Yang keren dia ada roof monitor. Dan lampunya ini udah LED. Kalau pintu dibuka dia nyala LED. Keren. Ini yang untuk bukanya. Nah ini dia roof monitornya. Dia connect sama head unit di depan. Jadi kalau style film DVD tampilnya di sini. Hand grip di sini. Model retrek juga. Seat belt di sini. Masih kelihatan tonjelannya. Headrest. Kiri-kanan aja stable. Ini lagi dilepas ya. Ada di belakang. Di tengah sini ada armrest. Dengan akomodasi dua buah cup holder. Karena emang di door trimnya minim cup holder ya. Untuk akses ke belakang. Dari sini ditarik. Nah ini dia sliding ke depan. Di baris ketiga. Di kiri sini ada tempat penyimpanan. Ini juga bisa jadi armrest. Seat belt sampai baris ketiga ya. Masih kelihatan tonjelannya. Nah ini juga nih. Hand grip model retrek ini. Cuma di fast lift. Awal-awal ya. Terakhir-terakhir. Friend lift in a. Selain rear refogger hilang. Hand grip baris ketiga juga hilang. Di sini ada lampu baca. Kursi belakang. Tapi sampai fast lift terakhirnya kayak gini nih. Nggak bisa dilipat separoh-separoh. Dan sampai XV ini belum dapet headrest. Tapi uniknya headrest dijual terpisah sebagai aksesoris. Duduk di baris ketiga. Ini mesti agak maju ya. Kalau gini dia sempit. Cuma itu masih lumayan lega. Tapi aslinya di baris ketiga lumayan kok. Di Grandivina ini. Karena panjangnya juga lumayan. 4,4 meter ya. Ada laci penyimpanan terbuka juga di kanan. Sekarang kita lihat. Ke belakang. Rem belakang dia tromol. Ini ya berubah total ya. Stop lampnya sejak fast lift ini. Dia jadi memanjang sampai ketutup bagasi. Ini lampu saya. Ini lampu mundur. Di bawahnya emblemnya 1.5 XC. Nah kalau yang manual ini ya. Pure drive. Ini masih lengkap tadi. Di fogger ada. Ada rear wiper. Buka bagasi dari handle di sini. Emblem Grandivina nya di kiri. Tadi pelipatan kursi baris ketiga. Nggak bisa separoh-separoh ya. Harus pull. Ini ditarik. Ada step recline nya juga dia. Dan kalau terlipat ya rata bagasi. Tadi hatrace nya lagi dicopot. Di bawah sini ada tempat penyimpanan toolkit. Lumayan gede loh ini. Sensor parkir 2 titik. Reflektor di kiri kanan nya. Smuffler di kiri. Ini desain dari belakang nya. Ada high mount stop lamp juga ya di atas. Serta ini layout dashboard nya dari sisi penumpang depan. Oh iya tadi bensin nya saya isi pertalain. Aman kok. Walaupun banyak orang yang bilang. Grandivine nya ini rawan melitik ya. Oke sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton.